Dua orang pimpinan MTSN model padang yang menjabat sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang humas ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT tim Sabar Pungli pada Senin siang. Penangkapan sang kepala sekolah ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya pungutan liar di Madrasa Sanawiah Negeri Gunung Pangilun tersebut. Dua orang pimpinan MTSN yang berinisial CK dan RJ tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar terhadap wali murid yang rencananya akan mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut. Dari pengeledahan di ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, petugas mengamankan uang tunai sebesar 18 juta rupiah lebih yang diduga merupakan uang hasil pungutan liar. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa rapor calon siswa dan berkas-berkas di sekolah tersebut. Kegiatan pungli ini untuk penerimaan siswa baru dengan jalur pintas yang mengharuskan wali murid membayar sekitar 1,5 juta hingga 4 juta rupiah. Terus berapa yang harus dibayarkan oleh para murid untuk masuk di jalur khusus? Tidak, tidak sama ya, tidak sama. Indeknya 1,5 juta sampai 3 juta. Itu sudah berapa murid yang menyerahkan? Ada 41 dengan yang mungkin kemarin melaporkan. Saat ini kedua pelaku ditahan di Mapolresta Padang untuk dilakukan penyelidikan terkait penetapan tersangka pungli oleh unit tipikor Satreskrim Polresta Padang. Ilhasulisan Padang TV